assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya setelah video muncul terus audio muncul terus running tag muncul terus nama juga muncul ya ini nama sudah muncul maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat logo ya yang ada di sini biasanya kan kalau live itu di sini itu ada logo lah pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara input logo eh baik eh logo berjalan maupun logo yang berbentuk jpeg ya jadi formatnya itu nanti terserah kalau mau pakai format apa dia jadi ini belum saya ganti ya kemarin acara live streaming tutorial ini ya tutorial tutorial cara tutorial tutorial input input logo ya pada aplikasi Vimic ya nah ini kan running tag sudah muncul ya kan terus tulisan judul atau nama di sini sudah muncul dan kita akan lanjut input apa namanya input logo ya caranya adalah seperti biasa kita masuk ke sini at input terus karena logo saya ini bentuknya adalah gambar atau jpeg ya maka saya menggunakan format image yang ini nah setelah itu kita cari ya file kita ada dimana senaranya tuh disini nah ini logonya ini udah saya bikin nah tinggal klik aja klik itu kan terus Open yang berikutnya adalah oke kalau sudah kita sudah masukkan logonya disini langsung oke nah ini kan bentuknya masih besar nih kalau kita klik biasanya pakai nomor empat ya untuk logo ini masih besar ini bagaimana cara ngecilin ya di sini ini ini gear ya di pengaturan kita klik kiri klik terus posisi ya posisi kita mau logo ini kita mau taruh dimana ya yang pertama-tama kita kecilin dulu nah kita kecilin ya sesuai yang kalian inginkan ya kalau saya biasanya segini terus kita geser ke kanan ketika mau terserah mau kita taruh dimana ya logo kita itu mau ditaruh di kanan atau kiri ya terus saya biasanya taruh di sebelah kanan ya tinggal kita geser aja kalau X itu untuk kanan kiri ya geser kanan kiri begini kalau Y itu untuk atas bawah nah biasanya saya kalau disini menaruh punya udah selesai ya kan jadi logo sudah ada nama sudah ada ya kan untuk running text sudah ada logo sudah ada lalu gue ini bisa menggunakan format video atau format powerpoint ya biasanya kan kita bikin logo itu di powerpoint kita bisa menggunakan format itu contoh saya mau memasukkan format video ya tinggal kita klik karena format video maka klik yang video yang ini terus kita cari file kita dimana ya kalau di sini nggak ada ternyata di download download saya ingin memasukkan media sosial ya alamat atau media sosial kemarin saya taruh di sebelah mana ya ini ini nih ini adalah format video jadi kalau teman-teman ingin mengupload format berubah video maka kliknya video udah setelah kita cari Open ya setelah itu oke nah ini saya contohkan yang format video ini kan media sosial media sosial saya nih ini kan masih warnanya masih hijau kita atur di sini di pengaturan ya di kiri itu terus color key nah kita centang yang ini terus yang ini ada tanda ini ya kita klik di sini nah terus hijau nya itu mau di hilangkan biar hijau nya itu hilang klik ini kan masih begini kita hilangin ya biar hijau nya hilang oke bener-bener hilang ya ini yang low aja kalau sudah close aja coba nah itu udah keluar nah ini kan masih terlalu besar kita kecilin kecilin di posisi nah itu kecil kan terserah kita mau naruh di sebelah mana ya mau naruh sebelah kanan atau kiri tinggal geser-geser aja ya ini kalau X itu kan sebelah kanan kanan kiri kalau yaitu kan atas bawah ya kan ya biasanya disini untuk media sosialnya ya kan nah ini sudah ada lah ini kalau logo berupa video atau format video bisa juga menggunakan format powerpoint kalau powerpoint maka editnya di sini ini biar jalan terus ini lop ini dinyalain ya nah ini dinyalain biar jalan muter terus gitu ya kalau logonya itu formatnya powerpoint maka ya at input disini kan ada powerpoint langkahnya sama seperti itu nah ini kan media sosial udah ada disini ya kan logo sudah ada biasanya kalau logo berjalan itu formatnya itu menggunakan format powerpoint atau format video ya biar videonya itu berjalan itu ini saya menggunakan dua kamera ya tinggal ganti 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 kamera satu kamera dua ini sudah ada logo sudah ada maka nah langkah berikutnya nanti kita akan membuat tutorial cara live streaming di youtube terus facebook dan juga cara live streaming di 2 akun atau 3 akun yaitu facebook terus youtube sama instagram nanti akan jadi satu nah untuk video itu nanti akan saya bahas di segmen berikutnya atau bagian yang berikutnya nah ini kalau udah begini ini kan artinya sudah siap semuanya ya kan maka tinggal live streaming gitu baik saya kira itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini saya akan memperkenalkan alat baru ini baru saya bikin baru selesai saya bikin kemarin ya karena ada pesanan dari pesantren yang ada di depok ya jadi sebelum alat ini diambil saya akan mereview ya ini adalah alat yang sangat simpel ini alat apa mas ya jadi alat ini itu adalah alat untuk live streaming baik di youtube maupun di facebook dan di instagram jadi dengan ayat-alat ini ya kita bisa melakukan siaran langsung ketika kita ada acara ya momen memamu mulit nabi terus pernikahan wisuda kita bisa melakukan siaran secara langsung oh jadi ini alat buat live streaming ya jadi live streaming itu apa ya live streaming itu ya nggak jauh beda dengan ketika kita melihat siaran di televisi atau TV namun di zaman sekarang ini kan media sosial itu semakin berkembang jadi kita itu bisa melakukan live streaming secara perorangan ya jadi tidak harus memiliki stasiun televisi nah jadi perorangan pun kita bisa melakukan live streaming ya baik di youtube facebook maupun di instagram bedanya kalau di TV kan tadi ya harus punya stasiun televisi kan itu biayanya mahal sekali ya tapi kalau kita melakukan live streaming secara perorangan kan yang penting intinya kita punya akun media sosial baik itu youtube atau facebook maupun instagram lah ketika kita ada kegiatan nih ya maka kita bisa siarkan secara langsung disitu oh jadi ini alatnya ya jadi alatnya sangat kecil terus simpel gitu kan terima kasih terima kasih